Saudara dua petinggi PT Samudera Biru Mangun Kencana akan diperiksa penyidik Bares Krim Polri. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang oleh pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Bares Krim Polri menjatuhkan pemanggilan dua saksi hari ini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu Jawa Barat. Mereka adalah AFA yang merupakan komisaris dan MYR sebagai komisaris utama PT Samudera Biru Mangun Kencana. Perusahaan ini merupakan perusahaan argikultur dan perikanan naungan Al Zaitun. Dari laman webnya, perusahaan yang bermarkas di Indramayu ini mengerjakan beberapa proyek termasuk usaha kayu dan galangan kapal yang disegel pemerintah Kabupaten Indramayu. Tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG. Untuk perkembangan kegiatan penyelidikan, Saudara PG, Bares Krim Polri telah melakukan upaya. Rabu tanggal 26 Juli 2023 akan dijadwalkan pemeriksaan klarifikasi terhadap. Yang pertama, Saudara AFA, Jabatan Komisaris PT Samudera Biru Mangun Kencana. Hubungan dengan PG adalah anggota. Dan yang kedua, Saudara MYR, Jabatan Komisaris Utama PT Samudera Biru Mangun Kencana. Hubungan dengan PG adalah anggota. Beres Krim Polri memastikan dua anak Panji Gumilang mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, polisi menjatuhkan pemeriksaan delapan saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan dana Pondok Pesantren Al Zaitun kemarin. Selain kedua anak Panji Gumilang, enam saksi lainnya yang merupakan pengurus Yayasan Al Zaitun juga mangkir. Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan kembali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada delapan saksi tersebut pada hari Jumat. Informasi terkini mengenai pemeriksaan saksi terkait dugaan pencucian uang Pondok Pesantren Al Zaitun akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Irianda Mardanus yang berada di Bares Krim Polri. Irianda, siapa saja saksi yang diperiksa terkait Pondok Pesantren Al Zaitun dan apa peranan mereka? Oke, Glenis selamat siang. Kalau melihat sejauh ini kasus atau yang ditindak polisi saat ini terkait dengan kasus yang menyeret kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun dan ketua Pondok Pesantren Al Zaitun, ini ditangani berbeda kalau dugaan penisahan agama ini ditangani oleh DITI PIDUM atau DITI PIDUM, Direkturat Tindak Pidana Umum, Maris Krim Polri, kemudian kalau untuk TPPU-nya, Tindak Pidana Pencucian Uang, Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, ini ditangani oleh DITI PIDEXUS atau Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Nah, kalau berkaitan dengan saksi, sebenarnya kalau kita pilah, kalau dalam kasus dugaan penisahan agama ini diklaim oleh polisi sudah memeriksa hingga 30 orang saksi, kemudian juga setelahnya akan memeriksa hingga 20 orang ahli, yang nanti setelah pemeriksaan keduanya, ini akan kemudian dipanggil lagi, penjigum bilang untuk kemudian dikroscek pemeriksaannya atau bisa dibilang dalam bahasa sederhananya akan diperiksa kembali terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penisahan agamanya. Nah, yang kemudian paling update kemarin, ini adalah terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang, di mana hingga saat ini polisi sudah memeriksa juga atau dalam bahasanya ini menggali keterangan gitu ya, menginterview sejumlah saksi. Kemarin dijadwalkan, tadi yang sudah disampaikan juga, ada 8 orang, yang ke-8 ini adalah pengurus dari PONPES atau pengurus dari yayasan PONPES itu sendiri. Nah, 2 di antara 8 orang ini adalah anak dari Panjigu Milang, kemudian 6-nya ini adalah para pengurusnya, kalau bisa saya sebutkan inisialnya dari ke-6 orang itu atau ke-8 orang ini adalah IP atau Imam Prawoto sebagai ketua pengurus YPI, kemudian ada AP, Sekretaris, kemudian ada IS, Bindahara Al Zaitun, MJ, Ketua Pengawas, dan juga AS, Pengurus. Kemudian ada AH, MA, dan MM, mereka adalah pembina anggota 1-2-3 dari yayasan di bawah PONPES Al Zaitun. Nah, untuk IP dan AP ini adalah, inilah yang kemudian diinformasikan merupakan anak dari Panjigu Milang. Semuanya, ke-8-nya ini tidak hadir kemarin, dijadwalkan lagi nanti di hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023. Ini ditekankan lagi oleh Kauropen Mas, Brigjen Ramadhan, bahwa ini bukan pemeriksaan begitu, ini adalah permintaan keterangan atau klarifikasi. Kemudian, selain 8 orang ini, secara terpisah, DTP Deksu, yang menangani kasus dugaan tindak pidana TPPU-nya, atau Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim, ini juga memanggil 2 orang, yang berinisial MYR, atau Muhammad Yusuf Rashidi, yang kemudian diinformasikan juga, atau dari informasi yang kami impun adalah adik dari Panjigu Milang, ini sebagai komisaris utama, dan juga berinisial AFA sebagai komisaris, keduanya adalah dari PT Samudera Biru Mangun Kencana, sebuah perusahaan agrikultur dan perikanan yang diduga di bawah naungan Panjigu Milang. Nah, sebenarnya detail dari ke-10 orang saksi ini adalah utamanya di bawah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Tapi, seperti yang kita ketahui, polisi sebelumnya juga sudah bilang bahwa tidak hanya ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang didalami oleh DTP Deksu, Baris Krim Polri, di mana setelah adanya laporan-laporan juga yang dikrossek dari PPATK, Baris Krim Polri kemudian melalui DTP Deksu, ini juga mendalami dugaan penggelapan hingga tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, yaitu Panjigu Milang. Ini didasarkan dari laporan hasil analisis atau laporan awal yang kemudian dikeluarkan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK dan diberikan kepada penyidik Baris Krim Polri lewat DTP Deksu. Kemudian juga hingga saat ini, Glendis dan juga saudara, polisi juga tengah mengaudit sejumlah hal terkait dengan TPPU-nya atau dugaan TPPU-nya, ini terkait dengan dana bos Al-Zaitun dan juga dana pengumpulan zakat. Bos ini adalah bantuan operasional sekolah yang kemudian kita tahu, ini juga salah satu yang didalami. Khususnya ini bos periode 2017-2020 dan juga 2022-2023. Nah, khusus untuk proses audit terkait dengan pengumpulan zakat, ini nantinya akan dilakukan polisi atau penyidik bersama dengan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dari Kementerian Agama. Selain adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, kemudian juga korupsi, dana bos, Kombes Ramadan atau Brigjen Ramadan, maksud kami Karopenmas Humas Pori, ini juga menambahkan bahwa ini menemukan ada tiga dugaan unsur pidana lain yang berkaitan dengan pengelolaan Ponpes Al-Zaitun itu sendiri. Tadi saya juga sudah meng-cross-check langsung, saya sudah WhatsApp ke Karopenmas, kemudian juga ke Gapak Penum, Humas Pori, dan memang hingga saat ini belum ada perubahan jadwal bahwa hari ini akan meminta keketerangan dari dua petinggi perusahaan yang dibawah naungan pancigu bilang tadi. Tapi hingga saat ini kami para wartawan juga tengah menunggu kehadiran mereka, karena kemudian yang ingin kami tanyakan atau ingin kami cerita informasi juga salah satunya adalah apa kemudian keterkaitan perusahaan-perusahaan ini dengan apa yang tengah didalami oleh polisi hingga saat ini. Glennis. Irianda, bagaimana dengan penyidikan dugaan penistaan agama yang juga disangkakan kepada Panji Gumilang? Kalau untuk satu lagi, ini yang tengah didalami oleh Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Pori adalah kasus dugaan penistaan agama. Yang kita tahu sebenarnya semua kasus yang berentet hingga saat ini di tengah atau ditangani oleh pihak kepolisian khususnya di Baris Krim Pori, ini awal bulannya adalah karena adanya laporan atas beberapa hal yang kemudian ditangkap dari ponsel gitu ya atau apa yang tersiar dalam beberapa media sosial yang kemudian melibatkan Ketua Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ini dilaporkan awalnya terkait dengan dugaan tindak pilihan penistaan agama. Sudah naik ke penyidikan hingga sejauh ini polisi mengklaim sudah memeriksa hingga 30 orang saksi kemudian setelah pemeriksaan Panji Gumilang pertama kali pada 3 Juli yang lalu atau pada 3 Juli 2023 yang lalu polisi juga sudah melakukan gelar perkara. Kemudian ini ditangani khusus oleh Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Mabes Pori dan nextnya apa ini akan ada proses pelengkapan BAP karena setelah diperiksa sejumlah saksi fakta nantinya akan diperiksa saksi ahli atau ahli yang kemudian ini dilihat dari berbagai latar belakang. Kalau informasi terkini ada 20 orang, beberapa diantaranya adalah ahli pidana, ahli agama, ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi dan juga ahli laboratorium forensik yang akan meng-crosscheck begitu Glenis terkait dengan tangkapan-tangkapan layar dari Panji Gumilang itu sendiri. Glenis Terima kasih Riyanda Mardanus, Jurnalis Kompas TV dari Bares Krim, Polri, Jakarta.